Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Hari ini saya mau review mobil yang merah ini Mobil apa ini, kalian sudah pada tau ya Mudah-mudahan pada gak bosan bos, jangan skip videonya Sub indo by broth3rmax 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 ini berfungsi, coba lihat dan ini lebih ngerinya lagi KM nya bos, Alhamdulillah dapat yang KM yang kecil Rp 55.000 sebentar waduh takut copy lagi ini terus kontrolnya aktif bukan sekedar variasi, bisa kita pijat kayak gini bos, terus kontrolnya hidup dan ini beneran berfungsi bos, bukan bukan asal-asal nempel seperti itu ini juga dibungkus di redrim ulang full redrim nya android nya udah pake model seperti tesla ini berfungsi semua, tombol-tombol nya berfungsi plus next, min, next ini berfungsi semua ya ini juga ada buat gini telepon naga telepon terus apa lagi, mungkin yang lainnya standar bos, seperti itu ini juga pemilihan door trim nya ini pake black mica seperti itu ininya udah auto dim mode auto dim ini sandup nya model yang keatas ya auto seperti ini jadi tampilan di luarnya keliatannya seperti ini seperti itu bos nah gitu bos maaf ininya kita pake handphone soalnya auto focus nya masih kurang bagus oke bos ini ada owner nya emang dari dari mana beli dari bali dari bali ini kenapa milih Hyundai Sonata kan banyak mobil-mobil yang lain gitu tampilannya keren yang pertama terus buat saya sih dengan CC 2500 worth it karena termasuk lumayan irit dibandingkan dengan rival-rival nya seperti Camry ataupun Accord di tahun yang sama dan tampilannya kece itu yang pertama kece banget dibikin apapun dia look nya pasti keliatan sporty dengan angka segitu kan bisa ini bisa beli mobil baru ya kan kita upgrade kayak gini cukup lumayan bos ini termasuk mobil mahal mobil mahal menurut saya emang project yang paling mahal yang saya alamin ini tembus di 220an ya waktu itu 220 juta karena ini mobil restorasi emang dari nol seperti kaki-kaki kita ganti baru ya ganti baru depan belakang baru bos semua dan proses pengerjanya itu ada di tahap akhir nanti saya sisi untuk proses pengerjanya step by step nya ada di bagian akhir dengan budget 220 ya banyak satu mobil baru itu banyak pemilihan dan ini emang cuman ya apa ya sebagai peminat mobil kepuasan itu gak bisa dibeli sama harga kalau kita mau beli mobil baru mah gampang tinggal thriller beli tapi kita tidak bisa ubah atau bentuknya sesuai dengan pinjaman kita kalau anikat apun kita mau ubah berdua duit lagi iya iya bener kalau ini kan bebas request ya ini bener lampunya juga waktu itu saya ngajukan tiga opsi jadi mau model seperti ini atau yang yang sudah-sudah kita buat berikut juga poklem pemilihan grill pelek sunroof ini emang beneran dari nol kita bebas mau ngapain istilahnya seperti itu ya dengan angka segitu ya menurut saya pribadi sih war itu masih masuk akal istilahnya kita kan emang bangun dari nol ya walaupun ini sang mantan tapi udah terasa baru mantan makin di depan coy oh iya ini juga pasang roar bar bukan roar bar stabilizer ya ini stabilizer bagian mesinnya hampir saya lupa coba beli maaf jadi tolong dibukain ini seperti ini bos nah kayak gini bos ini mobil ini emang pasang seperti ini berhubung mobilnya kan cc nya besar cc besar gak mungkin dia jalannya pelan kayak gitu makanya ditambahin ini dia biar lebih stabil ini juga udah include general service mulai dari alternator berring berring itu ganti baru semua bos kayak pan bel wah ini mobil emang bener-bener bener-bener dari nol istilahnya kita ngebangun seperti itu bos dan ini juga pasang knalpot racing bos kita dengerin suara knalpot nya oke beli coba di starter cukup ngebas emang tampilan seperti ini gak pake knalpot racing rasanya kurang awalnya kita pake yang 2 mode bos jadi dia bisa on off tapi setelah kita aplikasikan ternyata kurang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini juga stoknya ada dan ini ada beberapa outlet ya bos enggak cuma di sini doang bisa request juga mau seperti apa keleknya dan ukurannya seperti itu bos dan ini ada diskon khusus yang membuat yang mau pasang boleh bos di info-info aja nanti nomornya saya simpan di kolom deskripsi seperti itu jadi begini posisi itu emang brandnya Astro terus ada SSW percoring terus ada ada forget 305 juga bos original jadi si bosnya ada webnya juga berarti ya ada web resmi berarti ya web resmi apa webnya otoban Indonesia gini otoban Indonesia jadi bisa si bos browsing di sana ukuran untuk ukuran nanti bisa saya kasih nomor di yang ada di kolom deskripsi ya Oke bos itu aja bos kita lanjut ke unitnya yang udah dipasang seperti apa Oke bos kayak jadi hasilnya hai 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 ini bisa hubungin Bang Diki juga nanti ini juga ada di sini juga bos ada jadi kalau pengen lebih lengkapnya ada di website resminya bos seperti itu hai 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 agak gini bos akhirnya ini pakai gitir radial 235-50-18 ini tahun pembuatannya 2013 tahunnya ban terbaru di sini nggak ada yang stok lama soalnya bos Oke bos kita lanjut ke bagian kaki-kaki kaki-kaki gidennya kebanyakan unit kebanyakan unit itu emang sudah usia bos pada kena sana sobek ini sampingnya juga seperti ini dan ini kalau kena jalan jelek pasti berisik bos terus kita juga lanjut ke pengecekan roda ya waktu diputar ada berisik ada ngerosok itu bearing rodanya sekalian kita ganti balzoin terotong terot kita sekalian cek stabilizer segala macam terberikut eh soknya juga ya nanti kita bongkar soknya habis dibongkar dites dengan cara ditekan jadi ketahuan apa dia masih bagus atau enggaknya seperti itu ya bos Oke nanti ke tahap berikutnya dengan skip-skip videonya Oke bos seperti ini kita lanjut ke bagian kaki-kaki ini maklum aja bos nggak pakai baju anak Rambo ini nah ini untuk pengetesannya kayak gini bos setelah dibuka pernya ditekan kalau dia nggak balik berarti jelek was Oh kayak gitu berarti itu itu jelek Oh ini ada ada tanggalnya bos 11-21-11-15 berarti ini tahun 2015 ini ini mobil stok lama Bos ketahuan kan dari spare ratnya nih Hai emang mobil udah lama ini mobil mana mau sama ini juga 16 dia paling diperbaiki di restorasi Hai orang bilang disuntik ya kalau disuntik itu ya lumayan sih bisa kuat nyampe 6 bulan atau 8 bulan kalau apalagi kalau enggak pernah dipakai bos itu bisa tahunan nantinya dengan syarat yang dipakai ini juga kita ini seapah kampas rem kita ganti baru kebanyakan kalau kaki-kaki setiap pembelian dari saya itu pasti diperiksa bos seperti itu kaki-kaki itu wajib AC general service intinya seperti itu bos termasuk yang ini juga nanti lanjut radiator dan ininya ada beda ya kalau yang itu emang nggak nggak terlalu sedetail mungkin begini seperti ini Oke bos kita lanjut pres ini ke busingnya emang di restorasi was nggak ganti baru ya Hai ini udah di presu ini udah kencang banget tadi saya lupa bos media ini pas begitu pengepresannya ini lanjut betulin kalipernya kaliper ininya tuh harus main bos kalau ininya nggak main ini nggak main jadi si kampas remnya itu habis sebelah nantinya nggak balik soalnya kayak gitu bos ini dibersihin sekalian juga kembali mobil yang sebelah juga kita eksekusi dibersihin hitunya lalu dikasih stempet atau gemuk ya Hai oke gini bos lagi on proses ini bukan mobil ini doang ya setiap mobil kalau keluar dari mobil ya kenapa di bengkel kita emang dibetulin bos di restorasi jadi si bos tinggal minusnya dikit-dikit aja lah kayak gini ya ini yang mobil yang sebelah kita bongkar semua tinggal proses Hai perakitan kembali seperti itu bos Oke bos jangan skip videonya lanjut penggantian busi bos businya pakai denso jam yang murah ini businya bisa pakai buat kijang was Hai biar hemat kalau bosibat senatanya lumayan kali ini kan murah cuman dibawah 30.000 oke lanjut ke video berikutnya kayak gini bos kita coba untuk injektor yang bener Hai nah kayak gini dia nggak hidup nggak ada bunyi gitu bos itu berarti jelek bus kita buat soketnya bunyi kan nah itu yang bener bos masih bagus Nah setelah itu pengecekan disemprot pakai injektor cleaner atau yang sejenisnya bus caranya seperti ini masukin ke kepala nozzle dikasih setrum lalu di pijat ini ya kalau nyamburnya sempurna berarti masih bagus bus kayak gini Oh kayak gini ini harus klaimannya harus kenceng bagusnya sih emang diklaim biar tapi ini udah bagus ya gitu bos kita sih Oke lanjut ke video berikutnya oke lanjut ke bagian interior ini juga dibersihin tuh bagian blowernya yang kelihatkannya dipastikan aman bos tidak ada yang putus atau keropos Alhamdulillah ini awarat laki-laki nggak masih aman oke lanjut ke eksekusi yang selanjutnya filter AC juga baru besoknya kita perbaiki sudah tadi kita lanjut ke bagian sebelah kanan kapasnya masih tebal bus kalau tebal kayak gini kita nggak ganti baru masih sangat tebal oke kita lanjut ke samping sebelah kiri lanjut ke belakang seperti biasa bos pengetesan shock itu kalau yang jelek seperti ini ditekan kalau dia nggak balik itu jelek bus Oh kayak gini coba mana yang sudah diperbaiki mana bentar kita lihat dulu contohnya bus kita coba lihat ini yang udah diperbaiki seperti ini Oh ya naik bus ya kan kalau yang itu emang ambles seperti itu bosku Oke kita lanjut pasang ini pengecekan jadi mobil ini tuh emang general service kita kecek dari sedetail mungkin seperti itu bos AC mobil kalian enggak berasap mana main harus berasap lah bos supaya menggigil lanjut ke bagian daun kipas kita ganti baru pakai yang original ini juga eh terus kontrol triptoniknya ini juga ada di sana ini mirror sama apa tipek ya kita pakai yang oribus ini saya berhubung ini buat panel wood tembakan sementara seperti ini bos kita mau lanjut ke bengkel meswaban pasang sandruk ini udah kincel segini interiornya udah kita rapiin udah clean tinggal nanti setelah dari sana kita lanjut lagi perapihannya Oke bos jangan skip-skip videonya Oke bosku semua kita lanjut ke bagian maklum ini kita pakai mode remote ya jadi ada dua suara barangnya seperti ini ini banyak di online shop kayak gini 2 mode masangannya di bagian belakang bos jadi yang sebelah sini kalau dia sudah buka masuk ke jalur ini jalur ini jalur standar yang ini tapi kalau itunya ditutup yang sebelah sini ditutup otomatis aliran udaranya kesini jadi yang ini yang bunyinya gitu bos ini murah pasangan kayak gini banyak orang yang bikin kayak kemarin-kemarin postingan yang saya bikin itu lumayan bos itu nyampe saya tembus dua digit untuk pemasangannya tapi kalau kita kerjain sendiri apalagi dengan seperti ini ini sangat murah bos ini budgetnya emang murah banget lanjut cuman ya harus ada proses ya kalau sendiri atau enggak suruh orang lain gitu bos kalau si bosnya nggak bisa beli bahannya aja lanjut ke bagian kaki-kaki ini ada soknya baru ternyata mobil yang itu setelah kita konfirmasi kemarin beliau itu nggak mau pasang yang bekas di restorasi seperti itu nggak mau secara contoh yang restorasi ada di video yang sebelumnya nah ini kita pakai yang baru bos ini emang di luar paketan yang saya jual ya ada kena tambahan ini yang diambilnya cuman eh ininya doang pernya doang kayak support atas soknya itu baru bos salah satunya ini juga kita mobilnya soalnya belum datang bos lagi pemasangan sandrup jadi kita copot dulu mobil yang yang ini bagian belakang ini bagian belakang juga kita udah betulin kayak gini kita pakai Hai apa kebusing-busingnya ganti semua semuanya baru kayak stabilizer juga kita pakai merk yang ini bos ya agak lumayan lah lumayan bagus kayak ini dalamnya masih banyak pos pokoknya satu set belakang sama depan ganti baru akhirnya untuk kaki-kaki Oke gimana kelanjutannya jangan skip-skip videonya Oke bosku semua terima kasih banyak yang udah nonton channel saya yang pengen mobil seperti ini saya doakan semoga cepat kebeli bos dan jangan lupa menabung ya ini si bos boleh share ke teman-teman yang untuk yang cari lagi cari mobil soalnya kita stokan masih ada bos mobil yang itu masih stok masih ada tiga unit kalau si bosnya pengen modif seperti ini ya paling inden pengerjaan seperti itu jangan lupa comment like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh